Calon Tumbal Pesugihan Part 58 Memenuhi Impian Tuh tunggu dulu, Denny menghentikan Kalin bicara. Maksudnya gimana, Aura Ning Dinda sangat menarik bagi manusia dan juga makhluk halus, tanyanya, merasa tak mengerti. Iya, begitulah. Jadi, menurut Ustazah yang membantu Dinda di pesantren tujuh tahun lalu, Dinda itu sebenarnya memiliki aura yang berbeda dengan wanita-wanita lain pada umumnya. Jika sejak kecil terlatih, dia bisa menyembunyikan auranya tersebut jika merasa tidak ingin menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya atau dia juga bisa membuka auranya tersebut untuk membuat orang-orang di sekelilingnya merasa tertarik kepadanya. Sayangnya, Dinda tidak terlatih sejak kecil untuk mengendalikan aura di dalam dirinya itu dan bahkan dia baru tahu kalau dirinya memiliki aura seperti itu. Jadi, ketika aura dan mata batinnya terbuka pada saat kecelakaan terjadi, dia tidak bisa lagi menutup kedua-duanya meskipun sangat ingin, jelas sekali. Untung aja sih, auranya Dinda terbuka setelah kita udah lulus SMA. Gue nggak bisa bayangin deh kalau seandainya aura Dinda terbuka waktu masih SMA. Bisa-bisa si Sony menggila dan berusaha mati-matian buat memenangkan hati Dinda. Dinda nggak terbuka auranya aja si Sony udah kayak tergila-gila banget sama dia. Gimana kalau dia lihat Dinda pas auranya terbuka coba? Bisa-bisa Dinda bukan cuma bikin si Sony babak belur waktu itu, ujar Rini, mengenang masa SMA mereka yang cukup aneh karena Dinda yang tak mau didekati oleh pria manapun. Yusuf pun tertawa pelan, tapi waktu abis mukulin orang, teh Dinda kirim pesan sama aku dan ngadu kalau tangannya lumayan sakit. Waktu itu aku mikir, segitunya teh Dinda sampai mukulin orang hanya agar dirinya nggak didekati laki-laki lain. Sementara yang laki-laki yang dia harapkan hanya percaya pada, Yusuf langsung berhenti bicara karena ingat bahwa Agil ada didekatnya. Lanjutin aja, Yus. Kenyataannya memang begitu dan aku nggak akan mengelap, ujar Agil. Udah, nggak usah bahas masa lalu terus. Sekarang intinya hati kak Agil udah tertuju pada Dinda, bukan pada wanita lain, Lerai Rini. Benar itu, sudahlah bahas-bahas terus masalah si Hesti. Bosan aku lama-lama dengar namanya, tambah Kalin. Deni dan Yusuf tertawa saat melihat ekspresi Kalin. Sementara Agil hanya tersenyum saja sambil terus menatap ke arah kamar Dinda yang terbuka. Perasaan Agil kini jelas hanya tertuju pada Dinda. Hanya Dinda yang begitu tulus mencintainya dan tak pernah ragu untuk menunjukkan hal tersebut kepada Agil sejak masih remaja. Bahkan ternyata tanpa Agil tahu, Dinda pernah berjuang mati-matian agar dirinya tidak didekati oleh pria lain hanya demi Agil. Neng Dinda benar-benar hanya menyiapkan satu tempat di sisinya untuk aku. Sementara aku dulu terlalu dibutakan oleh Hesti dan cinta palsunya, batin Agil. Sebuah tepukan di pundak Agil dari Yusuf membuat pria itu terlonjak kaget. Kak Agil ngelamun, lagi mikirin apa? Tanya Yusuf, agak khawatir. Neng Dinda? Jawab Agil, jujur. Oh iya, Rini tampak baru ingat sesuatu. Semua mata kini menatap ke arah Rini. Dinda mau pakai kebaya atau baju pengantin model lain pas hari pernikahannya nanti? Kok bisa gue lupa nanyain itu sih dari tadi, gemas Rini pada dirinya sendiri? Deni pun terkekeh pelan. Jalankan kamu atur? Agil aja pasti lupa mau pakai pakaian adat atau mau pakai jas untuk akad nikahnya nanti. Ujarnya. Pakai baju adat Sunda saja. Biar gampang dan tidak pusing. Jadi nanti, Dinda pakai kebaya saja agar serasi dengan pakaian adatnya kak Agil. Saran Kalin. Oke, gue setuju sama saran lo, Kal. Cuma masalah warna nih. Kita jangan sampai deh nanyain warna baju sama Dinda. Jawaban Dinda kalau bukan, abu-abu pasti biru muda yang akan dia pilih. Sambung Agil yang tahu persis kalau Dinda sangat suka dengan dua warna tersebut. Kalin, Deni, dan Yusuf pun tertawa ketika mendengar sahutan dari Agil. Rini sendiri sampai merasa geli saat tahu kalau Agil ternyata hafal dengan warna kesukaan Dinda. Tapi aku enggak keberatan kalau warna biru muda, neng Rini, lanjut Agil. Karena kamu juga suka sama warna biru muda, sahut Dini yang tahu persis dengan isi pikiran Agil saat itu. Rini pun bergegas bangkit dari sofa dan berlari menuruni tangga agar bisa cepat sampai di kamarnya. Deni ingin sekali mengikutinya, namun ia sadar kalau dirinya akan menjadi pusat perhatian oleh Agil dan Yusuf. Rini kembali keluar dari kamarnya dan naik ke lantai atas untuk menunjukkan apa yang baru saja ia ambil dari dalam lemarinya. Pakai ini aja kakak Agil. Mau atau enggak, tawar Rini. Agil pun bangkit dari sofa dan menerima satu set baju untuk pengantin pria yang masih terbungkus dengan rapi. Kalim mengambil kebaya berwarna biru muda yang menjadi pasangan baju pengantin pria yang Agil ambil tadi. Wanita itu membawakannya ke kamar Dinda, karena tahu kalau Dinda pasti tidak sedang tidur siang. Din, coba dulu baju pengantinmu ini. Kak Agil mau coba baju untuk pengantin prianya, titah Kalim. Kira dan Fira pun langsung melompat dari tempat tidur. Mereka antusias ingin membuat Dinda mencoba baju pengantin tersebut. Pintu kamar Dinda pun ditutup dari dalam. Agil kini diminta berganti pakaian di dalam kamar tamu yang tersedia di samping kamar Dinda. Rini menatap ke arah Kalim. Undangannya mau lo yang buat aja gitu, kau, tanya Rini. Iya, aku bisa buatkan sekarang juga kalau memang Mang Jaya setuju. Tanyakan dulu sama Mang Jaya. Boleh tidak kalau aku yang buat undangannya, ujar Kalim. Rini langsung menoleh ke arah Dini yang ternyata sudah mencoba menelpon kepada Jaya. Namun, belum sempat telepon tersebut tersambung pada ponsel milik Jaya, bel rumah tersebut terdengar berbunyi. Hal itu jelas membuat Rini dan Kalim segera turun ke bawah bersama untuk memastikan siapa yang datang ke rumah itu. Mereka langsung membukakan pintu ketika melihat dari balik jendela, bahwa sosok Jaya yang berdiri di depan pintu. Assalamualaikum Neng Rini, Neng Kalim, ucap Jaya. Waalaikumsalam, Mang Jaya, jawab Rini dan Kalim sekaligus mempersilahkan Jaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dini tampak muncul dari dalam rumah itu dan mematikan ponselnya yang mencoba menghubungi Jaya. Mana Agil sama Yus, tanya Jaya. Yus lagi bantuin Agil mencoba baju pengantinnya. Pak, Neng Dinda juga sama, lagi dibantu sama Neng Gira dan Neng Fira, jawab Dini. Eh, baju pengantinnya udah ada, tanya Jaya terlihat sedikit kaget. Iya, Mang Jaya, Alhamdulillah baju pengantin untuk kak Agil dan Dinda udah tersedia. Rini tadi mengambil itu dari salah satu rancangan pasangan baju pengantin yang pernah Rini pajang di butik, jawab Rini. Dan sekarang kami tinggal membuat undangan pernikahannya aja, Mang Jaya. Kalau diperbolehkan, aku yang mau membuat undangan pernikahan itu sekarang juga. Insya Allah akan selesai malam ini dan nanti tinggal disebar untuk mengundang beberapa orang yang mungkin Mang Jaya ingin undang, jelas Kalim. Neng Kalim bisa buat undangan pernikahan? Jaya kembali tampak kaget untuk kesekian Kalimnya. Insya Allah bisa, Mang Jaya. Membuat undangan pernikahan itu adalah pekerjaan sampingannya Kalim sejak SMA, jawab Rini, mewakili Kalim. Mang, coba lihat, cocok atau enggak? Panggil Yusuf dari lantai atas. Agil dan Dinda diminta berdiri berdampingan oleh Kira, Fira, dan Yusuf ketika selesai mencoba baju pengantin yang Rini pilihkan. Denny jelas langsung mengambil foto menggunakan ponselnya, sementara Jaya kini sibuk menghalau air matanya yang menggenam. Atikah lihat itu, impian kamu tentang Agil dan Neng Dinda hampir benar-benar tercapai. Insya Allah, atas izin Allah mereka akan benar-benar hidup bersama dalam waktu dekat, batin jaya, kembali mengingat almar rumah istrinya. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel asal gawe, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Selamat menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel asal gawe, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Terima kasih telah menonton!